Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi speaker sound audio di laptop kalian itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa bersuara atau hening aja atau tidak bisa mengeluarkan suara nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke langkah pertama langkah pertama silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini pastikan kalian klik tanda panah ini ya yang ada pada audio input and output nah kemudian silahkan kalian menuju ke speaker yang digunakan nah disini karena saya menggunakan speaker laptop disini namanya speaker realtech r-audio nah kalian bisa cek nih di bagian ini kalian cek ini nah disini namanya speaker realtech r-audio jadi saya akan mengklik yang ini tapi kalau kalian menggunakan headphone ya kalian menggunakan yang ini jadi kalian sesuaikan dengan penggunaan speaker laptop kalian nah disini saya menggunakan speaker realtech r-audio nah kita klik kanan kemudian kita klik update driver kemudian kita klik close my computer for driver setelah itu kita klik ini let me pick from a list nah setelah itu kita pilih audio endpoint nah disini silahkan kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika proses instalasi sudah selesai silahkan kita lanjut ke langkah selanjutnya nah pastikan disini kalian tersambung dengan jaringan internet ya karena jika tidak tersambung dengan jaring internet kalian kalian tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan speaker lagi atau speaker yang kalian gunakan di kanan kemudian kalian klik update driver nah disini silahkan kalian pilih search automatic for driver dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai kita close saja dan kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya tahap selanjutnya silahkan kita pilih yang ini ya tanda panah pada sound video and game controller kita klik ini kemudian kita pilih speaker yang kita gunakan nah disini kalian bisa cek di bagian ini terus kalian klik ini disini saya menggunakan realtech r-audio jadi disini saya gunakan realtech r-audio jadi kan sesuaikan saja dengan penggunaan speaker di device kalian nah disini saya klik ini kemudian saya klik kanan kita kita klik update driver kita klik browse my computer for driver setelah itu klik let me pick from a list nah disini kita pilih yang paling baru update-annya nah disini yang paling baru itu adalah yang bawah ini ya nah kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika sudah selesai silahkan kita klik kanan lagi realtech r-audio atau speaker yang kalian gunakan kemudian kita update driver pastikan kalian tersambung dengan jaringan internet ya Nah setelah itu kita pilih search automatic report driver dan tunggu hingga proses instalasi driver selesai nah jika sudah selesai kita close saja nah tahap selanjutnya silahkan kalian restart laptop kalian nah jika sudah restart silahkan kalian coba apakah speaker kalian sudah bisa digunakan atau masih belum bisa nah tapi kalau semisal masih belum bisa digunakan kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya langkah selanjutnya silahkan kalian buka cmd caranya kalian pilih menu search terus kalian tulis disini ada cmd nah kemudian kalian pilih run as administrator jika ada perizinan kita klik ya saja nah jika sudah muncul seperti ini nih sudah muncul seperti ini silahkan kalian cek di di kolom deskripsi video ini nah disitu ada tulisan sfc spasi garis miring scan now nah ini kita copy saja ini kemudian kita pas tekan disini nih kita pas tekan caranya ctrlv di klik secara bersamaan kemudian kita klik enter dan tunggu hingga proses scanning selesai nah jika sudah seperti ini kita close saja dan kita coba apakah speaker kita sudah bisa digunakan atau masih belum bisa bersuara nah tapi kalau semisal sudah bisa digunakan kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau semisal masih saja tidak bisa digunakan kalian wajib lanjut ke langkah selanjutnya nah langkah selanjutnya silahkan kalian buka search nah disini kalian tulis saja sound setting nah disini ada sound setting nih kemudian kita Scroll ke bawah nah disini ada penggunaan speaker yang kita gunakan nah disini saya menggunakan speaker laptop jadi saya akan pilih yang ini nah kemudian kita Scroll ke bawah lagi di sini ada Troubleshoot common sound problem nah kemudian kita pilih yang output device nah kita cek apakah spell laptop kita itu perusakannya ada pada mana dan tunggu hingga proses scanning selesai nah jika sudah selesai silakan kita pilih speaker yang kita gunakan kemudian kita klik next nah jika muncul seperti ini kita klik ya saja nah jika sudah muncul seperti ini kita close dan kita lanjut ke langkah selanjutnya langkah selanjutnya silakan kita pilih level nah disini kita bisa fullkan ini kemudian kita menuju ke advanced nah disini kita pilih bit yang paling besar dan hasilnya yang paling besar nah bit yang paling besar itu adalah 24 bit nah saya akan pilih yang ini kemudian kalian centang ini centang ini centang ini centang dan hanya ini aja yang tidak dicentang nah jika sudah silahkan kita klik ini dan pastikan ini off ya Nah jika sudah kita klik Oke nah kemudian kita klik close dan silahkan kalian cek apakah spare kalian itu udah bisa digunakan atau masih tetap sama aja kalau masih tetap sama aja silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian buka menu short nah kalian tulis aja di sini service nah ini ada service kita klik saja service kemudian kita cari yang namanya Windows Windows audio nah disini ada Windows audio nih Nah kita klik kanan kemudian kita klik properties nah pastikan startup type-nya ini otomatik ya kemudian kita klik apply dan oke nah setelah itu kita buka lagi Windows audio nah disini ada Windows audio nih kita klik kanan kemudian kita restart dan jika muncul seperti ini ini kita klik yes dan tunggu hingga proses restart selesai Hai nah jika sudah selesai silahkan kita close saja dan silahkan kalian cek apakah speaker kalian sudah bisa digunakan atau masih tetap sama aja kalau masih tetap sama aja tidak bisa digunakan nah kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau sudah sudah bisa digunakan kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silahkan kalian buka menu short nah disini kalian tulis saja Windows update nah disana Windows update setting kita klik saja ini Windows update setting nah pastikan kalian tersebut dengan jaring internet ya Nah disini silahkan kalian update Windows 11 kalian ke versi paling terbaru soalnya biasanya speaker tidak bisa digunakan karena bug dari Windows 11 kemungkinan kecilnya jadi kalian usahakan kalian update saja Windows 11 kalian siapa tahu speaker kalian bugnya itu bisa hilang nah jika sudah di-update dan sudah selesai silahkan kalian restart laptop kalian dan kemudian silahkan kalian cek apakah laptop kalian itu specernya sudah bisa digunakan atau masih tetap sama aja tapi kalau semisal masih tetap sama aja juga kemungkinan itu kerusakan ada pada hardware laptop kalian karena hardware laptop kalian rusak jadi specer kalian tidak bisa dinyalakan nah solusinya silahkan kalian pergi ke service center dan kalian perbaiki di sana jadi kalau simsal laptop kalian Lenovo ya pergi ke service center Lenovo kalau laptop kalian HP pergi ke service center HP kalau Acer ya Acer dan seterusnya pokoknya wajib kalian bawa ke service center karena kalau kalian membenarkan di tempat yang kurang bisa dipercaya kalian malah makin rusak specernya nah seperti itu aja Nah jika terbantu dengan video ini menekan tombol like dan subscribe karena subscribe maka channel ini akan semakin berumbang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribu dengan video selanjutnya dan jika itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih